Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur diamuk warga karena kedapatan mencuri pakaian dalam milik wanita, penghuni kamar kos. Polisi yang datang ke lokasi menemukan 4 pakaian dalam wanita yang diambil pelaku dari tempat jemuran. Seorang pria bernama Rahmat Adiatma menjadi bulan-bulanan warga saat kedapatan mencuri di sebuah rumah kos jalan perintis kemerdekaan kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga kesal karena pelaku mencuri pakaian dalam milik wanita penghuni kos. Pelaku awalnya berpura-pura menanyakan kamar kosong. Namun, karena suasana kos lengang, ditinggal beraktifitas penghuninya, pelaku langsung mengambil 4 pakaian dalam yang sedang dijemur. Aparat Polsek Tamalandrea yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan pelaku agar tidak terus menjadi sasaran amukan warga. Walau sepertinya yang pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa dia kan hanya modus-modus. Bila ada kesempatan biasanya dia masuk ke kamar-kamar. Dia masuk ke kamar-kamar namun salah satu modus yang diduga pelaku itu mengambil jalanan berbuang. Pelaku selanjutnya digiring ke mobil patroli. Dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tamalandrea untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusrin, Ainyus melaporkan.